Di sini ada beberapa relawan, di sini ada dua kalau dilihat sepintas, dan di sana Tribuners ada cukup banyak yang langsung. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Terima kasih. 12 lewat, 30 menit, dua hari yang lalu Tribuners ya, dan seperti ini situasinya pencarian sudah dilakukan sejak pagi hari tadi, sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Tengah, dan hingga saat ini, biasanya pencariannya akan dilakukan sampai, akan dihentikan pada pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, atau jam 5 sore Tribuners ya. Jam 5 sore di sini, waktu Indonesia Tengah ini Tribuners. Nah, seperti yang masih kemarin, yang sebelumnya itu ada dari Basantas posinya, ada dari Damkar juga, ada dari BPBD juga, ada dari relawan-relawan gabungasi kota Samarin juga lah ya. Dan masih kita lihat sampai saat ini pencariannya masih nihil. Pencariannya juga masih dibantu juga oleh nelayan-nelayan yang melintas ya Tribuners, karena memang ini banyak juga yang lewat-lewat semua Tribuners. Pencariannya masih menyisir, karena tidak bisa dilakukan penyelaman, Tengah, 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 Tengah. Oh, sebenarnya TKP titik awal jatuhnya bukan di sini Tribuners, tapi di sana, di pediaman dia, di jalan Hasan Basri, Gang 2. Gang 2, RT... RT berapa bang, berapa? Oh, RT 222. Oh, RT 223. Oh, kan aku baru tahu... Oh, masalah, masalah, dan DBBD. Dan beberapa relawan. Di sini ada dua kalau dilihat sepintas dan di sana Tribunas ada cukup banyak yang menangkan pencarian. Sebenarnya kendala di lapangan sendiri adalah bahan bakarnya sendiri terima kasih. Karena kan memang kalau niatnya itu baik banget gitu banyak banget yang bisa ingin melakukan pencarian. Cuman kendalanya kan bahan bakar juga lumayan lah. Jadi mereka melakukan pencarian secara bergantian terima kasih. Oke Tribunas jika jenis ini sampaikan, terima kasih untuk perhatiannya dan tetap berhati-hati dalam melakukan perjalanan dan sampai jumpa. Terima kasih.